musik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya dengan saya lewat channel saya dalam kesempatan ini saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan dalam komentar terkait dengan pembuatan nutrisi hidroponik pertanyaan yang disampaikan itu terkait dengan bagaimana mendapatkan bahan jadi kebanyakan yaitu kesulitan untuk mendapatkan bahan itu dari mana nah disini akan saya coba share saya mendapatkan itu dari mana saja kemudian bagaimana cara mendapatkannya oke untuk bahan membuat nutrisi itu ada dua dua jenis ya yaitu dari jenis yang makro dan mikro nah yang makro itu lebih mudah mendapatkannya daripada yang mikro kalau yang makro yang pertama yang makro itu apa ya kasinit kasinit itu seperti ini nah kasinit kebetulan saya menggunakan merk ini kasinit itu kita mendapatkannya dari online ini ya jadi mendapatkan dari toko online saya mendapatkan dari toko online tapi di toko offline pun banyak ya di toko-toko pupuk itu atau pertanian itu sudah banyak saya mendapatkan saya mendapatkan kasinit ini di online itu dengan harga 13 ribu ya 13 ribu untuk harga yang ditawarkan itu antara 13 sampai dengan 18 ya kurang lebih itu di toko online itu segitu dan saya mendapatkan agak murah ya 13 nah kandungannya yaitu nitrogen dan kalsium ya jadi nitrogen 15 setengah persen kemudian kalsiumnya itu 26 nah yang penting itu adalah ini ya kita mengetahui unsur yang ada di dalam pupuk kalsium itu apa yaitu pupuk kalsium nitrat ini ini kandungannya ini yang penting ya jadi itu yang kita ambil itu adalah itunya unsur itunya kemudian yang kedua itu adalah KNO nah KNO saya menggunakan merek yang berbeda nah ini dalam kemasannya ini 2 2 2 kilo kalau yang ini tadi yang ini tadi 1 kilo ya harga sekian ini 2 kilo ini harganya 45 ribu saya beli di toko pertanian 45 ribu dapat 2 kilo berarti kalau 1 kilonya yang berapa itu ya itu di bagi 2 ya nah yang perlu diperhatikan untuk KNO kalau cari tubuh KNO itu adalah yang ini ya jadi bebas flor kita cari yang bebas flor seperti ini nah ini banyak di toko pertanian karena apa itu biasanya digunakan oleh petani konvensional menggunakan tanah untuk medianya itu untuk banyak berbagai tanaman ya bisa cabai bawang dan sebagainya ini sudah sudah banyak digunakan nah unsurnya apa yang ada di dalam ini itu unsurnya yaitu nitrogen 13% potasium 45% itu kandungannya nah ini cukup mudah untuk disari di toko pertanian jera offline nah kemudian berikutnya yaitu kalsium sulfat nah ini saya membeli online harganya kemarin itu 40 ribuan ya per kilonya 40 ribu tapi untuk untuk kebutuhannya dalam kita merajak nutrisi itu cukup sedikit kebutuhannya walaupun mahal tapi yang kita butuhkan itu tidak banyak sehingga ya masih ekonomis lah ya masih 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 menguntungkan lah untuk kita gunakan nah ini kemasan re-pack ya jadi re-pack kemasan ulang biasanya kemasannya itu 25 kilo per per apa per kemasannya itu 25 kilo ya kalau kita beli segitu ya agak mahal ya makanya saya beli yang re-pack seperti oke ini di toko pertanian agak susah mendapatkannya makanya saya beli online kalau rentan harganya ring harganya ya sekitar 40 sampai 45 lah sekitar itu oke kemudian nah ini mkp mono kalium pospat yang depas close juga kandungannya pospatnya 52% kaliumnya 34% jadi cukup besar untuk pospatnya nah pospat itu untuk apa ini adalah untuk membantu apa fotosintesis ya jadi kebutuhan tanaman untuk membantu fotosintesis dan pembentukan apa pembentukan karboidrat dalam dalam tanaman nah kalau mencari mkp ini ini saya belinya online ya tapi di offline kemarin saya juga lihat ada online saya dapatnya dengan harga 33 ribu ringnya antara 30 sampai 40 ribu lah per kilonya nah kemudian pastikan disini 100% larut dalam air ini penting sekali karena kita medianya air nah ini kalau tidak larut berarti ya tidak ada gunanya nanti saya menggunakan merk yang berbeda tapi kalau misalkan mencari Anda ingin mencoba meracek gunakan merk yang sama mungkin lebih lebih bagus seperti itu baik itu nah kemudian apa lagi yang tidak ada amonium sulfat atau ZA ini banyak sekali di toko offline ya karena itu banyak sekali digunakan oleh petani kita untuk pupuk pertumbuhan ya pupuk pertumbuhan setelah setelah nanam padi ya itu pupuknya adalah kurea dan ZA itu kurea itu untuk pertumbuhan pertumbuhan tanaman kemudian ZA itu adalah untuk pembentukan buah pembentukan buah makanya biasanya untuk petani ZA itu diberikan pada tanaman pada saat akan masuk fase generatif ya oke nah kemarin saya beli online nah cara trik cara membeli online itu bagaimana nah kemarin ini ya saya mendapatkan online beli beli online ini beberapa minggu yang lalu ya nah dengan beratnya 10 kilo jadi saya beli ini 10 kilo karena satu kemasan itu kilo jadi saya beli 10 kilo sekalian tujuannya apa yaitu agar kita bisa menggunakan paket pengiriman paket truking ini kalau truking itu biayanya lebih murah jauh lebih murah jadi 38.500 ini kalau per kilonya hanya kena 3.800 38.500 38.500 ini untuk 10 jadi lebih murah nah jadi kalau anda membeli secara online pertama yaitu triknya cari pertama ya cari pelapak yang dekat dengan area anda kalau saya kebetulan di Jawa Timur saya cari pelapak di kota yang ada dalam satu kota jadi agar nanti biaya pengiriman lebih murah nah kemudian yang kedua apabila kita membeli pupuk itu beratnya itu sudah pasti artinya yang kita beli itu berdasarkan berat makanya itu perlu dipertimbangkan kalau memang kita membutuhkan banyak ya beli sekalian lebih banyak kemudian gunakan jasa pengiriman menggunakan jasa pengiriman yang 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 murah seperti saya menggunakan CNE dengan paket truking ini akan lebih murah biayanya itu kemudian yang ketiga cari pelapak jadi cari lapak yang menjual khusus kebutuhan hidroponik atau kebutuhan pupuk jadi menjual pupuk atau hidroponik yang khusus untuk hidroponik nah kenapa seperti itu nanti kita bisa membeli lebih banyak jenisnya jadi misalkan kasini kemudian magnesium kemudian juga mungkin MKP itu dalam satu penjual dari di satu penjual itu akan lebih mudah kita untuk membeli jadi tidak harus tidak harus di pelapak yang lain satu pelapak dengan tujuan nanti pengirimannya itu akan lebih murah jadi pengirimannya satu satu pengirim saja itu akan lebih murah dengan banyak jenis seperti itu kemudian ini yang tidak kalah penting pada saat kita memilih pelapak kita cari pelapak yang memiliki rekomendasi plus terbanyak jadi usahakan nanti di feedback itu kan ada sekian persen itu dari feedback itu sekian persen memberikan nilai bagus sekitar 95 ke atas itu mungkin lebih recommended daripada yang belum memiliki rekomendasi dari pembeli yang lain itu sangat penting sekali baik itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara mendapatkan pupuk bahan untuk membuat nutrisi nah kalau yang mikro bagaimana kita lebih banyak menggunakan cara yang kedua tadi yaitu mencari barang dengan membeli secara online nah itu juga usahakan dari pelapak satu pelapak yang menyediakan banyak jenis itu akan lebih mudah nanti dalam proses pengirimannya berkait dengan mikro nanti akan kita bahas tersendiri baik itu cara mendapatkannya kemudian juga takarannya untuk melihat nutrisi oke mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan semoga menjawab beberapa pertanyaan dari komentar saya yang di apa video yang kemarin dan bisa memberikan pencerahan terkait bagaimana mendapatkan perang-perangnya oke terima kasih semoga bermanfaat kalau ada teman-teman yang membutuhkan informasi ini silahkan di-share di media sosial Anda atau mungkin dikirim diberitakan ke teman-teman satu komunitas apabila membutuhkan informasi yang seperti ini oke terima kasih salam bijau salam metroponik sampai ketemu pada video saya berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati